terus pak buang kang buang sampean pernah lapar gak? luwe mangane tetep angsal kong putih makan enggak, sukanya tangga-tangga sukanya tangga-tangga enggak astaghfirullahaladzim alaikum salam gantung insyaallah alhamdulillah pemirsa ada tamu misal manol asal keceki tambah uang 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 saat terakhir saya mengikuti kegiatan sampai saya tidak ingin semerep kemudian sampai sampai tempat tidur itu sampai sampai tempat tidur itu sampai? ya terus yang kamarnya itu sudah diambil? ada yang sedih mari kita ikuti kayak apa kamarnya boleh masuk Pak Buang? mau nggak? mau nggak sampai? mau nggak? mau sampai sampai Pak Buang bisa kita bayangkan betapa Bercampurnya dengan bakteri kotoran, penyakit Yang mungkin batuk, pilek, flu dan lain sebagainya Kalau sudah tempat tidurnya saja sudah tidak nyaman Mungkin di antara pemirsa, di antara agenia, orang kaya Yang ada di luar sana mungkin akan terketuk Untuk bisa menyumbangkan mungkin kasurnya Atau tempat tidurnya atau dipannya untuk bapak buang Yang supaya pak buang ini bisa tidur dengan nyaman Kipas angin tidak ada, lampu minim sekali Kasur sudah tidak terbentuk kasurnya Pak buang, jangan lupa untuk berikan ini Saya berikan ini Assalamualaikum Mungkin ini sebuah pantai Seperti ini sebuah pantai Terima kasih Untuk di kamarnya Jadi kalau ada tamu atau kerabat dari pak buang ini ini ditaruh di sini tidurnya di sini jika tempatnya mungkin layak nggak layak bagi kita kayaknya Hai ke pemirsa ini diantara salah satu keberadaan dari ruangan dari Bapak Buang terus selain ini kenapa malah Pak Buang power nih yang terbang buat nenteng sehingga minggu ngomong-ngomong ini bisa dibikin hmm sakit mengalir mereka ya mau gawa buang kita ke ruangan belakang mungkin disana ada dapurnya atau atau ada apanya beri kemana Pak Buang beri ke Pak Buang terus lihat masak atau pun di sampaian Bapak tunggas kan gadah yotroh lihat gadah yotroh tumbas lihat boten gadah yotroh boten nggak boten tumbas subhanallah jadi Pak Buang ini di ruangan belakang tidak ada dapurnya karena ke setiap harinya beliau tidak masak hanya mengandalkan kalau ada rezeki dia beli nasi kalau tidak ada hanya menanti uluran kasih atau tali kasih dari tetangga tetangganya semoga tetangganya tetap bisa menjaga keberadaan Bapak Buang atau mungkin aparatur pemerintahan desa bisa terketuk untuk bisa memberikan subangsi kepada Bapak Buang yang tinggal di dusun teratas di Tireman ini terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati